Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Mansam di Anak Kreatif. Nah, Pak Mansam di Anak Kreatif selalu menginspirasi anak-anak untuk membuat karya-karya kreatif. Karya-karya kreatif ini bisa berfungsi menjadi hiasan dinding, menghiasi ruang tamu, menghiasi ruang belajar, menghiasi ruang makan, menghiasi meja tamu, semacam-macam. Pokoknya ruang karya-karya kreatif ini menginspirasi anak-anak, membuat karya-karya yang berfungsi, bisa menghiasi rumahnya. Sekarang Pak Mansam sudah banyak membawa kertas berwarna, kertas lipat ini anak-anak. Pak Mansam akan membuat anyaman kertas. Nah, anyaman kertas. Nah, anyaman itu apa anak-anak? Anyaman itu adalah lembar-lembar yang dikaitkan, saling mengkait. Anyaman itu contohnya bisa kertas, bisa plastik, bisa bambu. Contoh anyaman bambu, kira-kira apa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, anyaman bambu itu bisa berupa anyaman dinding yang terbuat dari bambu. Ada lagi kipas, kipas untuk sate. Anak-anak pasti pernah beli sate, bakul satenya pasti mengipasi arang. Kipas itu, bentuknya adalah anyaman bambu. Nah, itulah anyaman anak-anak. Kemudian, kalau anyaman plastik, Anak-anak pasti pernah melihat ibu atau neneknya membawa tas, atau biasa orang-orang menyebut itu anting untuk belanja. Nah, itu biasanya juga berupa anyaman tetapi bahannya adalah plastik. Ada lagi anyaman dari rotan, misalnya. Anyaman rotan biasanya itu untuk kursi, untuk lemari, untuk apalagi untuk hiasan-hiasan bunga, keranjang-keranjang bunga. Itu ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari rotan. Nah, itu semua namanya anyaman. Nah, anyaman itu paling tidak, paling sedikit harus menyediakan lima lembar yang akan dianyam. Harus ganjil. Tapi paling sedikit adalah lima. Kenapa ganjil? Karena kalau ganjil, ketika ada anyaman, itu akan sama. Sisi kiri dan sisi kanan akan ketemu yang sama. Nah, boleh tujuh, boleh sembilan, boleh sebelas, atau tiga belas. Pokoknya ganjil. Kalau kenap, pasti tidak akan ketemu sisi kiri dan sisi kanan yang sama. Apa buktinya? Nah, buktinya begini. Paman Sam akan membuktikan. Paman Sam akan memilih warna hijau dan oranye. Nah, warna hijau dan oranye ini akan paman sayat dulu untuk menjadi lembar-lembar yang akan dianyam. Ya, katakanlah setengah sentian dulu. Nah, setengah sentian. Kita membuat yang kecil saja. Seperti ini. Kita membuat lembar-lembar kertas yang akan dianyam. Atau bahan anyaman. Satu. Kemudian, lagi. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ganjil. Lima. Tapi paman Sam akan membuat satu bilah lagi. Atau kita membuat tujuh. Agar agak lebar. Itu lima. Enam. Tujuh. Tujuh. Tetapi paman akan melebihkan satu, delapan misalnya. Delapan. Untuk membuktikan bagaimana ketemunya di sisi kiri dan sisi kanan. Kalau tujuh bagaimana, kalau delapan bagaimana. Kita sisihkan dulu yang warna oranye. Sekarang kita ambil yang warna hijau. Sama, anak-anak. Kita sayat, kita iris. Sebanyak tujuh tadi. Sebanyak tujuh saja. Yang delapan, yang oranye itu saja. Untuk membuktikan bagaimana perbandingan antara yang ganjil dan yang genap. Empat. Lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Tujuh. Nah, sekarang paman Sam sudah memiliki tujuh lembar kertas yang akan disayat. Yang oranye, tujuh. Yang hijau juga tujuh. Yang oranye, paman Sam lebih satu untuk membuktikan tadi. Kalau delapan bagaimana, kalau genap bagaimana. Nah, sekarang bagaimana cara menganyamnya. Nah, cara menganyamnya begini, anak-anak. Ini kita sisihkan dulu ya. Nah, ini kita taruh di atas meja. Dengan permukaan yang datar, jangan permukaan yang berpelepotan. Nah, kemudian kita anyam. Nah, seperti ini. Satu di atas, satu di bawah, satu di atas, satu di bawah, satu di bawah, satu lagi di atas. Satu lagi di atas. Nah, begini. Seperti ini. Satu di atas, satu di bawah, satu di atas, satu di bawah, satu di atas, satu di atas, satu di bawah, satu di atas. Nah, ketika jumlahnya ganjil, anak-anak, maka akan ketemu di sisi kanan dan kiri yang sama. Yang di sisi kiri di atas, yang di sisi kanan di atas. Nah, kalau misalnya genap, itu tadi kan tujuh. Kalau genap, delapan, maka ini akan tidak ketemu. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Nah, kalau di sebelah kiri di atas, mestinya yang di sebelah kanan juga di atas. Tetapi ini kok ada di bawah? Ya, itu tadi. Karena jumlahnya genap. Maka kita sisihkan. Nah, gitu. Kemudian, yang hijau kita anyam lagi. Yang tadi hijau-nya di bawah, sekarang hijau-nya berada di atas. Begitu, begitu selanjutnya. Atas, bawah, atas. Oh, si, maulat marit. Atas, bawah, atas, bawah. Nah, terus bagaimana? Rangkaian dari anyaman ini. Ya, untuk itu jangan kemana-mana. Tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Masih tetap di Anak Kreatif. Kita lanjutkan anyaman kertas ini tadi. Paman Sam sudah menganyam. Dengan sudah membuktikan bagaimana jumlah genap dan ganjilnya. Nah, seperti ini anyamannya. Nah, ini Paman Sam sudah tiga anyaman. Tiga bilah yang berwarna hijau. Kita lanjutkan sampai dengan berapa tadi? Tujuh. Tujuh. Nah, kita sekarang yang tadi hijau-nya di atas. Sekarang di bawah. Bawah, atas. Bawah, atas. Bawah, atas. Bawah, atas. Supaya rapat begini. Begitu seterusnya. Lagi. Yang tadi atas. Sekarang. Yang tadi bawah. Sekarang atas. Atas, bawah, atas. Bawah, atas. Bawah, atas. Atas. Sudah. Tarik lagi. Dirapatkan. Begitu sampai habis. Sebentar ya. Ini lagi. Kurang dua anak-anak. Tadi di atas. Sekarang di bawah. Bawah, atas. Bawah, atas. Bawah, atas. Bawah. Nah, ketemunya kan masih sama. Sisi kiri di bawah. Sisi kanan juga di bawah. Ini tinggal satu. Sekarang tinggal satu. Ini di atas. Kanan, atas. Atas, bawah. Atas, bawah. Atas, bawah. Nah. Bawah, atas. Atas, bawah. Atas, bawah. Atas, bawah. Atas. Nah, sama-sama di atas. Nah, ini kita rapatkan anak-anak. Kita rapatkan. Nah, seperti ini. Nah, sudahlah. Jadi anyaman kertas seperti ini. Indah sekali. Ah, indah sekali. Nah, lalu fungsinya untuk apa, Pak Mansam? Kalau sudah berupa anyaman begini, macam-macam anak-anak. Tinggal kita memfungsikan sebagai apa anyaman ini. Nah, ini kan anyamannya sudah selesai. Seperti ini. Nah, ini tinggal bagaimana? Tinggal membentuk apa yang enak. Nah, begitu. Nah, fungsi daripada ganjil tadi, lima atau tujuh, ini fungsinya begini, anak-anak. Ketika tujuh, maka ada satu yang di tengah. Tiga di sebelah kiri, satu, dua, tiga di sisi sini, satu, dua, tiga di sisi sini. Maka tersisa satu di tengah, seperti ini. Nah, satu di tengah ini bisa kita fungsikan sebagai pusat mengaitkan lembar-lembar yang ada di sisi kiri dan kanannya. Ya, sebentar ya, ini saya rapikan dulu. Ini harus dilem, anak-anak. Kalau tidak dilem, ya memang agak berantakan nanti. Nah, fungsi dari jumlah ganjil tadi, agar kita mendapatkan sisa satu yang ada di tengah. Fungsinya, sisa satu yang ada di tengah adalah untuk mengkaitkan, menempelkan lembar-lembar yang ada di sisi kiri dan kanannya. Sebentar, ini agak licin. Nah, seperti ini. Nah, sudah seperti ini, maka kita akan mengkaitkan dengan lem. Dengan lem, anak-anak. Dengan lem. Nah, dengan lem. Ini satu yang di tengah dilem. Nah, dilem satu. Sebentar. Yang satu dikaitkan, yang sebelah kanan dikaitkan ke tengah, yang sebelah kiri dikaitkan di tengah juga. Nah, dikaitkan begini, dikaitkan begini, seperti ini. Kemudian yang satu juga begitu. Sebelah kanannya juga dikasih lem, dikasih lem, dikasih lem, dikaitkan ke tengah lagi. Nah, sisi kanan sebelahnya dikaitkan ke tengah lagi. Nah, seperti ini. Begitu seterusnya, sisi yang kanan lagi dikasih lem, dikaitkan ke tengah. Nah, sebentar. Dikaitkan di tengah. Nah, seperti ini. Yang kiri juga begitu. Dikaitkan lagi, dikasih lem, seperti ini. Ah, seperti ini. Ntar ini lepas. Di bawah. Mana ini? Oh, ini di bawah. Bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Kok bawah semua ini? Oh, ini di atas. Ini bawah, atas, bawah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, anak-anak. Fungsi dari titik tengah yang ganjil tadi, tiga di sisi kanan dan tiga di sisi kiri, disatukan di satu titik, satu lembar yang ada di tengah. Nah, begitu pula lebihnya. Nah, ini kita rapikan dulu ya. Kita rapikan, kita pepetkan dulu. Ini juga di elim juga. Seperti tadi. Ini di bawah, ini di atas. Nah, ini di atas, ini di bawah, ini di atas, ini di bawah, ini di atas. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau tidak cepat di elim, wah, bisa berantahkan anak-anak. Nah, seperti, dari sisi seperti ini saja, sudah bisa serupa cikrak. Nah, sudah bisa seperti cikrak ya. Ini tinggal kasih tangkai, misalnya, seperti ini, sudah seperti cikrak. Nah, tapi Pak Mansam tidak membuat cikrak pada hari ini. Nah, nyamannya dibuat apa, Pak Mansam? Seperti yang tadi. Ambil tengahnya, kemudian, kita lem. Sisi kanan dan sisi kiri dipertemukan di tengah. Nah, ini. Sisi kiri, sisi kanan, dipertemukan di tengah. Dipertemukan di tengah. Seperti ini. Dipertemukan di tengah. Begitu pula, sisi satunya. Satunya juga dipertemukan di tengah. Satu sisinya dipertemukan di tengah. Gantian anak-anak setelah dari kanan ke kiri. Ini yang sebelah kanan, disatukan lagi. Satukan lagi. Sebentar. Satukan lagi. Nah, dari kanan. Sudah disatukan, tinggal yang sebelah. Jadi, disatukan. Nah, seperti ini anak-anak akhirnya jadinya. Bagaimana dengan yang hijau? Yang seluruh sebelah melintang sini. Kalau yang sebelah sini sudah disatukan. Itu adalah sebabnya. Nah, kalau ingin tahu, jangan kemana-mana. Tetap di anak kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di anak kreatif bersama Pak Mansam. Nah, tadi Pak Mansam sudah membuat anyaman dari bilah kertas. Nah, tadi kan sudah Pak Mansam terangkan kalau membuat anyaman, bilah kertasnya harus ganjil. Lima atau tujuh. Paling sedikit lima kan. Nah, ini tadi Pak Mansam membuat tujuh. Nah, hasilnya seperti ini. Tujuh itu tadi, kita mencari tengahnya, lembar tengahnya. Nah, berarti kalau kita, kalau tujuh kita ambil lembar tengahnya, berarti di sisi kiri dan sisi kanan jumlahnya tiga sama. Nah, sehingga ketemulah ketika dianyam, ini yang hijau ya, kita lihat hijau. Hijau yang di atas ini ketemu yang di pinggir di bawah, pinggir kanan di bawah, ketemu di pinggir kiri juga di bawah. Nah, begitu pula yang selanjutnya ketemu di atas, ketemu di kiri juga di atas. Nah, itulah fungsinya kenapa harus ganjil. Nah, fungsi selanjutnya bagaimana Pak Mansam ketika ganjil-ganjil itu tadi dengan perhitungan-perhitungan ganjil. Kalau misalnya anak-anak sudah cukup puas dengan bentuk seperti ini, ya sudah, tidak apa-apa. Ini sudah menyerupai perahu, anak-anak seperti perahu. Nah, ini bisa menjadi perahu. Terus bisa menjadi apa lagi Pak Mansam? Nah, kita coba ya. Kita ambil yang hijau ini yang berada di bagian bawah. Kenapa kok tidak di bagian atas Pak Mansam? Nah, kalau di bagian atas terlalu pendek. Kalau di bagian bawah ini bisa panjang. Di bagian bawah, yang bagian bawah itu ujung-ujungnya dipertemukan, di lem ya, di lem. Nah, seperti ini misalnya. Nah, yang bagian bawah satu. Yang bagian bawah satu. Nah, terus di lem. Nah, dipertemukan begini. Nah, dipertemukan begini. Slit. Nah, seperti ini. Nah, dipertemukan begini sehingga terjadi lengkungan. Begitu pula sebelahnya pasti dilompati satu bilah, satu lembar anyaman. Nah, ini di lem. Dikasih lem. Selebihnya dikasih lem. Ujung kiri, ujung atas dan ujung bawah. Ujung kiri atau di ujung kanan. Nah, disatukan juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Menjadi lengkungan. Seperti ini. Yang sebelah. Paling sebelah juga disatukan. Boleh paman saham? Boleh. Misalnya seperti ini. Bentar ya. Ini harus pelan-pelan anak-anak. Satu. Satu. Disatukan menjadi satu. Ujung yang sebelah kanan juga dikesatukan. Begini. Nah, ini agak sulit. Nah, akhirnya menjadi seperti ini anak-anak. Seperti ini. Lalu bagaimana sisa yang lain, kita tekuk ke bawah. Kita tekuk ke bawah. Kita tekuk ke bawah. Kita tekuk ke bawah. Yang ini juga kita tekuk ke bawah. Yang ini juga kita tekuk ke bawah. Kita tekuk ke bawah. Kita tekuk ke bawah. Nah, seperti perahu dengan dayungnya. Nah, anak. Dari anyaman bilah-bilah kertas itu. Kalau dilihat dari depan, seperti perahu dengan dayungnya. Dayungnya tiga di sebelah kanan, tiga di sebelah kiri. Dengan ini tutupnya atau atapnya, atap dari perahu. Ini perahunya seperti ini. Peraunya anyaman-anyaman ini tadi. Seperti ini. Nah, kalau misalnya ini disatukan, itu boleh saja anak-anak. Nah, misalnya begini. Nah, misalnya begini. Ini kita lem juga. Dari yang satu, di lem ke satunya. Dari yang satu, di lem ke satunya. Dari yang satu, di lem ke satunya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadinya. Nah, ini kan kalau besar anak-anak. Misalnya anak-anak membuat anyaman. Kalau sudah pandai, tahu caranya. Tahu rahasianya. Kalau ini terbuat dari bilah-bilah bambu dan besar. Nah, ini bisa untuk tempat buah. Misalnya begitu. Ini di tempat buah-buahan. Buah-buah di atas perahu. Misalnya begitu. Kalau tidak, ya ini untuk hiasan di meja... Anu? Di meja... Apa itu? Meja ruang belajar. Ditaruh begini saja. Terus dikasih... Misalnya dikasih... Apa? Dikasih hiasan... Hiasan bulat-bulat dengan warna yang berbeda. Nah, ditaruh begitu misalnya. Ini sudah seperti permainan anak-anak. Seperti begini. Ya, kita cari kertas-kertas yang warnanya beda supaya kelihatan. Seperti ini. Sudah diisi yang banyak. Ada merah juga. Misalnya. Oh, dikasih yang merah. Merah juga begitu. Misalnya begini. Nah, ini kan sudah bisa menjadi hiasan di meja tamu. Atau di meja ruang belajar. Atau misalnya ini tadi kalau seandainya Paman Sam waktunya panjang. Mungkin bisa untuk membuat bunga-bunga dari kertas yang ditaruh di atas. Nah, inilah hasil karya kreatif hari ini. Tempat buah atau tempat bunga. Fas bunga atau tempat buah berupa perahu. Berupa perahu hanya berasal dari anyaman. Nah, itulah karya kreatif Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan di episode mendatang. Paman Sam menginspirasi lagi pada anak-anak. Untuk membuat karya-karya kreatif. Dengan bahan-bahan yang murah. Bahan-bahan apa adanya yang ada di sekitar rumah. Itulah sebabnya. Paman Sam selalu berpesan. Anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.